Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Hamdan Mubarak Dari Ibad Garden Ini tau gak nama tanaman ini apa? Nama tanaman ini adalah Kilodendron Monstera Obliqua Tanaman ini lagi tren ya Karena bisa ditempatkan di dalam ruangan Termasuk dengan air Jadi tanaman ini bisa hidup juga di dalam air Tanaman ini kan lagi tren Jadi stoknya mungkin di para pedagang sana terbatas Gak salahnya itu kita mencoba memberidayakannya sendiri Sebenarnya kalau ngomongin cara beridaya ya Cara beridaya tanaman hias Pilodendron ini gak Gak susah Gak, paham bang Hanya saja perlu persiapan Yang pertama ini persiapannya Katar Gunting Pot Media tanam Itu aja persiapannya Oh ini yang penting satu Cuma gak mesti ya Ini adalah pupuk perangsang Bagian perakaran Supaya lebih cepat Kalau gak ada Apa-apa Gak mesti sih ini Buat lebih jelasnya Gimana cara Memberidayakan tanaman Monstera ini Biar lebih jelas Kita langsung praktik saja Oke Cek Langsung ya Yang pertama adalah Kita pilih dulu Kita pilih dulu jenis tanaman Yang akan diberidayakan Pemilihan tanamannya ini harus Yang udah dewasa pastinya ya Yang udah dewasa tuh Jadi kelihatan udah agak panjang Udah agak panjang Dan yang paling penting disini adalah Si tanaman Monstera ini Kalau udah gede Kalau udah gede Kelihatan bagian perakarannya nih Bagian perakaran ini Ini Langkah yang pertama untuk Membudidayakan tanaman Pilodean daun Monstera ini adalah Kita cek dulu nih Apakah sudah keluar akar atau belum Dari bagian-bagian batangnya Ini akar nih Ini akar Ini juga akar Banyak kan akarnya Jadi kalau udah kelihatan akar Kita tinggal potong bagian Yang udah keluar akarnya Ini contohnya nih Ini Ya Potong sini Satu Ini bisa dipotong jadi satu Ini kita juga ambil dari sini Ini juga ambil kita dari sini Nah Udah lah Jadi dua aja ya Ini nantinya Akan kita berjudayakan Selanjutnya adalah Memberikan semacam Kupuk perang sang akar Gampang kan Jadi cutter ini gak berguna Jadi cutter ini gak terpakai Karena udah ada gunting Oke berlanjut ke penanaman ya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Nah gampang kan Terus gini nih Kan tanaman ini baru Ditarik kita potong Kalau misalkan agar tadi pakai pupuk ini Maka selama 24 jam Tanaman ini gak boleh dulu disiram Biarkan si pupuknya diserap oleh bagian batang dan perakaran Kalau yang gak pakai pupuk ini Maka harus langsung disiram Terus penempatan Penempatannya ini harus Pada area yang teduh Jangan langsung terkena sinar matahari Kalau langsung mungkin bisa gosong daunnya Jadi waktunya sekitar 7 sampai dengan 14 harian lah Berikutnya Penyiraman Mau pakai pupuk ini atau enggak Usahakan nyiramnya itu tiap hari Oke Semoga tutorialnya bermanfaat Hatun Nuhun udah nonton Dan jangan lupa subscribe Biar mendapatkan informasi terupdate Seputar tanaman hias Hatun Nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.